Puluhan ASN di lingkungan pemerintah kota Tegal terjaring Razia karena ternyata belum disuntik vaksin COVID-19 dosis 2. Petugas Satpol PP kota Tegal merazia setiap kendaraan ASN yang masuk ke balai kota Senin pagi. Mereka diminta menunjukkan kartu vaksin pertama dan atau vaksin booster. Razia mengejutkan puluhan ASN karena tidak bisa menunjukkan kartu vaksin. Mereka berdalih tidak membawa karena lupa. Namun saat diminta untuk mengecek di aplikasi peduli lindungi, ternyata para ASN ada yang belum divaksinasi dosis kedua. Dari Razia, kedapatan 56 orang ASN belum menerima suntikan vaksin dosis kedua. Selain itu, sejumlah warga juga kedapatan belum disuntik vaksin sehingga dilarang masuk ke balai kota. Mereka langsung diarahkan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Belum divaksin kedua, ini ada dua orang. Ini BNM adresnya ini belum tahu tapi nanti untuk segera melakukan vaksin kedua. Sementara pemerintah kota Semarang terus mengecarkan vaksin booster. Hingga hari Senin, ternyata baru mencapai 5 persen atau sekitar 65 ribu orang yang menerima vaksin booster. Vaksin booster menjadi perhatian serius pemerintah kota Semarang karena dari 17 warga yang terkonfirmasi positif COVID-19, 6 di antaranya terpapar varian Omikron. Namun, 5 pasien Omikron telah dinyatakan negatif dan 1 masih dirawat. Dari 6 yang kemarin saya ceritakan, Alhamdulillah sudah 5 yang sembuh. Jadi yang satu keluarga itu tanggal 18 sudah sembuh, yang di rumah sakit Elisabeth tanggal 10 sembuh, ini tinggal 1 masih ada di rumah sakit swasta. Nah, keadaannya tadi barusan saya tanyakan Alhamdulillah apa-apa yang sudah berbaikan. Artinya memang masyarakat tidak perlu khawatir, obat-obatan yang ada di kota Semarang ini masih mampu untuk menanggal COVID-19 yang varian Omikron. Warga kota Semarang juga diimbau untuk kembali memperketat protokol kesehatan untuk melindungi diri dan keluarga. Sugihartono dan Ali Mustafirin melaporkan dari kota Tegal dan Semarang.